Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda online ku sehat selalu ya Tambah banyak lagi nya Mohon doanya buat channel bunda Evi Biar tambah laris manis Banyak penontonnya Banyak yang nge-like Banyak yang berkunjung Dan semoga channel-channel bunda juga Bisa ramai Oh iya bunda Hari ini bunda Evi mau berbagi video Yang pagi-pagi itu Pada kegabutan Mau makan gorengan Dan alhamdulillah Hari kemarin bunda Evi itu sebenarnya Pengen buat gorengan Ubi yang sudah direbus dan dicampur Dengan gula Kalau daerah sini namanya Taraju Gak tau ya kalau misalnya daerah bunda apa Itu kemarin bunda Evi sudah buat Terus bunda Evi simpan di kulkas Dan pagi ini alhamdulillah Bisa disehatkan oleh Allah Dan beraktifitas di dapur lagi Oh iya bunda Sama-sama ya Kita nonton video ini Sampai selesai Dan terima kasih Karena bunda sudah nge-klik Temani bunda Evi membuat gorengan Dan beberapa menu yang lain Untuk pagi ini Sekarang bunda Evi lagi goreng ikan nih bun Pertama kali coba membuat ikan bandeng presto Requestan Aba El Rumi Itu katanya enak banget Makanya nyari-nyari referensi di youtube Dan ternyata dapat Akhirnya coba deh Kebetulan waktu hari Jumat itu kan hari pasar Mingguan ya Dan bunda Evi kesana Alhamdulillah dapat ikan bandeng Yang ukurannya cocok lah Untuk dibuat bandeng presto Jadinya bunda Evi beli dan buat hari ini Sebenarnya ini pertama kali buat Namun kata Aba El Rumi Rasanya enak lah gitu ya Semoga gak terpaksa sih Bilangnya enak Tapi kalau bunda Evi coba sih lumayan Untuk percobaan pertama Boleh lah dicoba lagi Untuk di episode berikutnya Ini gorengannya nyambi ya bunda Nyambi goreng ikan Nyambi goreng ubi juga Ubi yang sudah dihancurkan itu Sebenarnya bunda pengen sekedar diiris-iris saja nih Makanya bunda masukkan ke freezer Namun ternyata Semalam itu pas bunda ngecek Eh ternyata Masya Allah Tabarakallah Ini ubinya sudah seperti batu es Makanya bunda Evi masukkan ke Bagian bawah kulkas Pagi-pagi di cek Aduh ternyata kelembekan lagi Ya sudah lah Di sendok-sendok saja lah Seperti ini Padahal peningannya itu Rencananya kayak diiris Apa Dipotong-potong gitu lah ya Bentuk-bentuk kotak saja Tidak sesuai dengan rencana lah Akhirnya kembali lagi ke bentuk semula Model semula Buat Itu dibulat-bulatin pakai tangan doang Kemudian digepeng-gepeng sedikit Lanjut ditambahkan terigu Kemudian nanti akan digoreng Oh iya bunda Sebelum kita lanjut lagi nih Cuap-cuap soal videonya Bunda Evi Muntah dukungannya Dari bunda-bunda semua Yang lagi nonton Semoga berkenan Untuk subscribe video bunda Evi ya Di like juga Oh iya Gini nih ya tipsnya Agar bunda bisa dapat notifikasi Saat bunda Evi upload video Silahkan tekan tombol lonceng Tombol loncengnya ditekan Agar bunda-bunda semua cepat-cepat nih Dapat laporan dari youtube Kalau ternyata Bunda Evi ada video terbaru Dan ini dia Kembali ke video lagi Ikan gorengnya sudah jadi Rada-rada hancur gitu ya Semua kepalanya terpisah Tapi memang sudah seperti itulah Model dari Bandeng Presto Ikannya itu sudah sangat lembek sekali Tulangnya juga sudah lunak Cus Goreng sana Goreng sini Bagian kanan Goreng ubi Bagian kiri goreng ikan Lanjut kita selesaikan gorengan ubinya Gorengan tarajunya Taraju ya Kalau tidak bisa lah ya Kami taraju gitu loh bun Sekarang mau membuat Cobek-cobek desa Cobek-cobek desa Cobek-cobek ala desa gitu kan bun Ada cabai Ada garam Kemudian tinggal ditambahkan jeruk Baik jeruk harum Jeruk susu Jeruk nipis Juga boleh Bahkan pakai asam jawa Juga boleh Ini makanan pendamping Untuk ikan goreng tadi Karena abah pengen makan ikan goreng lagi nih Ikan goreng Bandeng prestonya Didampingi oleh Cobek-cobek desa ini bunda Kemudian nanti Bunda Evi juga Mau masak indomie Indomie pagi-pagi gitu Abah request Karena katanya Enak lah Hangat-hangat Makan indomie Lama sudah tidak makan mie lagi kan Ih maaf ya Kalau misalnya bilang indomie Itu berarti Maksudnya mie ya Karena sudah kebiasaan Indomie itu berarti Sudah berbagai macam jenis mie Baik itu super mie Ya indomie dengan sendirinya Mie sedap Ya macam-macam lah Tapi ujung-ujungnya juga Bilangnya indomie gitu kan Kalau bunda kebiasaan Kayak gitu juga gak sih Di daerahnya bunda Kalau misalnya kayak gini Mau beli Mau beli indomie Itu maksudnya Sudah berbagai macam jenis mie kan Mau beli Apa Pepsoden Pepsoden itu maksudnya Pasta gigi Pasta gigi merek Merek apa saja Mungkin karena Dulu-dulu Tempo doloy Gitu lah ya Orang sudah terbiasa Dengan merek lazim Sampai sekarang juga Ya kebawa Padahal sudah berubah merek Gitu kan Aduh Oh iya bunda Ini lanjut lagi ya Goreng itunya Goreng Taraju 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 Yang tadinya bunda Evi Bulat-bulatin Karena jumlahnya Banyakan ya Ya sudah lah Bunda Evi mau coba Tanpa baluran terigu lagi Di area luarnya kan Ini langsung dimasukkan Ke dalam Wajan saja Dan alhamdulillah Hasilnya enak juga sih Mantap juga sih Gak terhambur Padahal bunda fikir itu Jangan sampai akan terhambur Gitu kan Tapi ternyata Enggak kok bunda Mie nya Lagi dalam proses Pembuatan Perebusan Maksudnya Sambil Gorengan-gorengan Ini diselesaikan juga Setelah itu Kita mau sarapan Bersama dengan Aba Tapi bunda Evi Pengen makan gorengan saja Aba saja yang pengen Makanan berat dulu Pagi ini Kalau misalnya Sudah sarapan gorengan itu Ya paling makan Nasinya itu Agak siangan Ya bun Karena Memang sudah cukup lah Untuk di pagi hari Makan gorengan seperti ini Apalagi kalau Menunya Kayak ubi goreng Pisang goreng Itu rasanya sudah sangat Mengenyangkan sekali Jadi tidak perlu Makan nasi dulu Untuk pagi-pagi Lumayan lah Perut diganjal Dengan gorengan Oh iya Kalau kebiasaannya Bunda di rumah Kayak gimana ya Apakah Makan nasi Atau makan gorengan juga Atau misalnya Harus makan nasi gitu Kalau misalnya Di pagi hari Dan Kali ini Gorengan bunda Evi Mau bunda Evi Taburi dengan Gula halus Gula putih Gula halusnya ya Gula halus untuk donat Bunda Evi sebenarnya Belum coba Khawatir Tidak terlalu manis Karena kemarin Pakainya Gula merahnya Tidak terlalu banyak Makanya Kali ini Bunda Evi Tambahkan lagi Gula pasirnya Dan ini dia Hasil goreng Tidak terlalu banyak